Intro Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun peserta rombongan sebelum berangkat ke Jakarta akan diterbangkan melalui bandara Hang Nadim Batam oleh tim KPK namun dibatalkan dan diterbangkan melalui bandara Tanjung Pinang pada pukul 10.05 waktu Indonesia Barat dan tiba di Jakarta pada pukul 11.23 waktu Indonesia Barat manajemen Lion Air Batam mengakui data manifest penumpang atas nama Nurdin Basirun terjadwal berangkat pada pukul 08.35 waktu Indonesia Barat melalui bandara Hang Nadim Internasional Batam namun sampai pesawat berangkat rombongan yang terdiri dari tujuh orang termasuk Nurdin Basirun batal berangkat tanpa adanya pemberitahuan kepada maskapai Lion Air Bandara Hang Nadim Batam pada Kamis 11 Juli 2019 oke untuk yang pertama tadi bagi sih kita dapat info dari pihak kepolis ya jika kami cek namanya di data manifest penumpang memang ada cuman pada saat boarding saat operating kebetulan Pak Nurdin memang gak ada berangkat sama sekali yang Lion jadi gak ada melapor masuk ke pesawat tahu saya sih ada tujuh ada tujuh orang termasuk Pak Nurdin termasuk Pak Nurdin yang kebetulan dia web check-in untuk pemberangkatannya yang lewat matam itu jam 8.35 tapi saat schedule memang juga gak ada beliau berangkat kayak layar di Jakarta diketahui Nurdin Basirun ditangkap oleh KPK karena terjerat dalam kasus dugaan swap terkait izin prinsip dan lokasi pemanfaatan laut proyek reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta kasus dugaan penerimaan gratifikasi dalam operasi tangkap tangan atau OTT bersama 5 orang lainnya yang terdiri dari Kepala Dinas Kepala Bidang PNS dan pihak swasta saat ditangkap KPK mengamankan uang sekitar 6.000 dolar Singapura KPK juga menjerat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan atau DKP Edi Sofyan Kepala Bidang Perikanan tangkap DKP Budi Hartono serta KPK juga menjerat pihak swasta bernama Abu Bakar Reporter Ika Ratna Dewi bersama Bagus Alfianto melaporkan untuk Terdepan TV Terdepan TV Terdepan TV Terdepan TV Terdepan TV Terdepan TV Terdepan TV